Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di tengah isu krisis perekonomian dunia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar Seminar Pancasila 2022, seri 4. Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, BPIP mengusung tema Ekonomi Pancasila demi terwujudnya kesejahteraan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengadakan Seminar Pancasila di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta dengan tema Ekonomi Pancasila demi terwujudnya kesejahteraan. Seminar Pancasila kali ini berfokus pada penerapan Ekonomi Pancasila di tengah isu krisis ekonomi dunia demi menjaga harapan bangsa untuk dapat terus berkembang dan maju. Sehingga dengan kehadiran ekonomi Pancasila itu, bangsa Indonesia ini benar-benar bisa kembali jaya dan ini betul menjadi harapan pertama Presiden Soekarno ketika beliau mengatakan jembatan emas kemerdekaan. Nah, di seberang itu akan ada yang namanya kemakmuran, kesejahteraan, tidak ada orang miskin, tidak ada orang sakit, tidak ada orang apa. Saya kira akan tidak berfokus. Dalam proses resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun depan, BPIP menghibau rakyat Indonesia untuk saling berintegrasi melalui adaptasi dan inovasi, sehingga akan terwujud ekonomi Pancasila yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Tadi penggunaan digitalisasi, komputerisasi, ini hard skill, mudah dipelajari, tapi yang paling utama adalah soft skill-nya. Ini kemudian di mana sikap, perilaku, etika, dan seterusnya. Ini yang harus kita kuatkan. Sehingga betul-betul mereka basicnya jujur dan disiplin. Dengan kejujuran, disiplin, keterbukaan, dan hubungan mereka, trust antara rakyat dengan pemimpin yang akan lebih kuat. Sehingga di etika ekonominya, betul-betul bisa terwujud. Jadi intinya lah kejujuran, kemasi. Dasarkan Pancasila, kita harus bergotong royong dengan kemampuan kita sendiri. Bangga dengan produk kita sendiri, mengkonsumsi buatan Indonesia sendiri. Jadi kita menjadi produsen sekaligus menjadi konsumen. Itu caranya supaya kita mampu bertahan menghadapi berbagai krisis ataupun resesi ekonomi. Jadi mandiri secara ekonomi. Dengan pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat, diharapkan dapat lahir entrepreneur muda yang tetap mampu membawa nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Melalui seminar ini, BPIP berharap rakyat Indonesia tetap optimis untuk kedepannya di tengah ancaman resesi global serta tetap terwujud ekonomi Pancasila yang baik bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV